Intro Akhir-akhir ini, komuter e-bike menjadi salah satu kendaraan favorit di berbagai belahan dunia. Mungkin pangsa pasar terbesar penggunanya ada di negara Amerika dan juga Eropa. Dan salah satu pabrikan yang memasakkan produknya di Eropa dan juga Amerika yaitu Velo Trick Bike baru saja merilis salah satu komuter e-bike terbarunya yaitu Discover 2. Didesain agar dapat digunakan dengan nyaman oleh berbagai usia. Desainnya sangat sederhana, akan tetapi memiliki spesifikasi yang cukup untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Velo Trick Discover 2 ini hanya dibanderol dengan harga 1699 USD, boleh dikatakan angka yang cukup murah jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Pertama kita akan bahas mengenai motornya, dimana motornya ini dikembangkan sendiri oleh Velo Trick Bike. Motornya terletak pada bagian rear hubnya teman-teman. Motor ini berdaya tinggi yaitu 750 Wh dengan torsi puncak yang mencapai 75 Nm. Kemudian ada sebuah layar pada bagian tengah dari kokpitnya berukuran 3,5 inch dan full color teman-teman. Dimana ini banyak sekali informasi yang terdapat di dalamnya. Selain juga dapat mengontrol beberapa fitur yang ada di sepedanya. Sepeda yang satu ini juga ternyata memiliki beberapa mode untuk berkendara seperti Eco, Trail dan juga Bus. Selain itu juga sudah terdapat sebuah lampu pada bagian depannya teman-teman. Untuk sektor pengeremannya disuplai dari Tektro berjenis hydraulic disc brake dengan rotor berukuran 180 mm baik depan maupun belakang. Kemudian untuk bagian lampu depannya, gak perlu khawatir lampu ini sudah tahan air teman-teman dan juga sudah bersertifikasi. Kemudian untuk bagian suspensi depannya, jadi bagian suspensinya ini tidak terlalu tinggi teman-teman. Mengingat sepeda yang satu ini akan banyak digunakan di jalanan perkotaan. Makanya Velotric hanya menyematkan sebuah suspensi depan dengan berukuran atau dengan travel sepanjang 80 mm saja. Tapi suspensi yang satu ini juga sudah menggunakan sistem hydraulic dan juga sudah dapat di lockout teman-teman. Jadi akan membuat pengendaranya lebih nyaman jika menggunakan sepeda yang satu ini di jalanan asfal yang mulus. Velotric Discover 2 ini dirilis dengan 3 varian teman-teman dan masing-masing variannya bisa kalian cek langsung di website resmi dari velotricbike.com. Dan juga sepeda yang satu ini dirilis dengan banyak sekali pilihan warna. Mengenai baterainya, baterainya sendiri sudah bersertifikasi dan dijamin aman. Dimana seperti kita tahu, banyak sekali isu di Eropa dan juga Amerika mengenai baterai dari e-bike yang mudah sekali bocor dan meledak. Sertifikasi tahan airnya adalah IPX-7 teman-teman. Fitur lain yang menjadikan sepeda yang satu ini akan nyaman digunakan oleh orang dengan berbagai macam postur adalah dengan digunakannya stem yang dapat disesuaikan teman-teman. Jadi stem yang satu ini dapat disetel sesuai dengan tinggi badan penggunanya, mau lebih mendongang ke atas ataupun lebih flat. Untuk bagian belakang, terdapat sebuah stop lamp dan juga sen teman-teman. Jadi ini bukan safety light biasa. Dimana fungsinya juga sama seperti fungsi lampu rem pada sepeda motor ataupun mobil. Selain itu, sepeda yang satu ini juga memiliki fitur walking assist teman-teman. Dimana sepeda yang satu ini dapat menggunakan tenaga dorongan ketika si penggunanya memilih untuk menuntun sepedanya. Selain itu, terdapat juga port charger untuk mengecas handphone pada bagian sebelah kiri dari handlebar-nya. Sehingga menjadikan sepeda yang satu ini terasa akan sangat fungsional bagi penggunanya. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini teman-teman. Jika kalian penasaran mengenai Velotrick Discover 2, kalian bisa langsung kunjungi website resmi dari velotrickbike.com So, sampai disini video yang dapat gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!